...untuk menabrak balik ketika reward manipulation di pop out dan Benedetta. Mungkin ini untuk pedra gunnya nih. Karena tidak mungkin lagi akan adanya poveus ya, Prof, ya. Untuk mengamankan atau bermengounter itu. Karena dari Gifam Junior sendiri juga masih butuh satu tambahan damage lagi nih harus. Setuju banget, setuju banget. Dan mungkin Gifam dengan komposisi seperti ini mereka bisa mengamankan... Rafaela dan Bruno mungkin nantinya kalau emang dia mau bermain. Tapi Nathan dan juga Kloel udah dibuang. Agak sedikit sulit juga pergerakan dari Rafaela kalau mau mengejar Karakol. Karena Kloel memiliki mobilitas yang sangat tinggi. Di saksin masih terbuka dengan begitu bebasnya juga. Brody pun kali ini akan menjadi pilihan kah? Shadow pick dan bener aja. Inilah yang mereka ambil. Wow. Oke. Pentagon? Baxia jungler. Baxia jungler. Baxia jungler pake apa tuh? Baxia jungler. Baxia jungler. Dan menurutku Benedetta jungler gak sih yang paling possible untuk sekarang. Karena menengok dari Baxia yang emang bener-bener punya rotasi cepat. Mau gak mau dengan kehadiran dari Benedetta di jungler itu menurut aku lumayan bisa lah. Untuk setidaknya memberikan sedikit apa ya? Sedikit perlawanan. Tapi makanya bakal kita lihat juga di line of the... Strategi seperti apa yang akan dimunculkan dengan Everse Icon. Apalagi mereka masih membawa Chow bajan. Kita tahu sendiri dia cukup different juga dengan pergerakannya beberapa kali. Untuk menangkap bahkan langsung menuju ke arah backliner. Atau bahkan targeting-targetingnya. Bisa ke Rafael lah. Atau bahkan mungkin nanti ke arah Brody. Tapi ingat Brody disini juga bisa. Di salah satu kontes stun. Yang bakal menghentikan pergerakan dari Chow-nya sendiri. Dan inilah dia game pertama. Match kedua. Ini dia Everse Icon versus Kickfarm Junior. Tapi untuk sekarang gue juga berterima kasih nih kepada teman-teman yang ada di kolom komen Youtube kita. Begitu damai hari ini. Seneng banget gue ngeliatnya. Mereka damai. Mereka anteng. Mereka ngobrol satu sama lain. Kalau bisa pertahankan. Seperti ini ya teman-teman. Walaupun ada komen-komen negatif. Yaudah lah. Kita anggap aja mereka sebagai zat-zat yang tidak tentu arah lah. Seperti itu ya Tony ya. Zat-zat Pak Pulung ya. Zat-zat. Oke oke. Kita lihat aja disini pergerakan dari kedua tim. Masih clearing way pertama saja. Oke. Tempaknya Benedetta Jungler sedugaan Prof KB. Benar banget. Pentagon akan memainkan Benedetta ini. Dan Baksia. Langsung saja agresif shield unity ke arah. Purple buff mirip Benedetta disini Pak Pulung. Iya. Sementara itu Baksia sendiri memberikan gangguan kepada beberapa player dari Ivo's Icon. Dimana untuk Benedetta nya masih berusaha untuk bisa mendapatkan ke arah Purple buff. Namun Bajan langsung mengusir mundur. Pergerakan Raffaella yang sedikit demi sedikit mundur. Tapi untuk sekarang coba kita lihat. Ada Vince yang sedikit terjebak. Satu hitam terakhir. Untungnya dia masih bisa pergi dari yang tersebut. Andai kalau tidak. First bloodnya akan menjadi milik dari Ivo's Icon. Perhitungan yang masih sangat matang tadi dari kedua tim. Dan kita lihat disini. Rapture sudah bergerak ke arah Ando. Dan Ando gak mau. Yang namanya commit. Gak mau trading skill. Langsung wings by wings untuk Kaburuddin kita lihat disini. Untuk Lito Wanderer tanpa nya Geek Fam akan men-secure Lito Wanderer ini. Dan kalau ngeliat dari gold laner Esmeralda udah recall disini Pak Pulung. Ini sementara Pendragon langsung pergi ke bagian atas mencoba untuk mengamankan juga satu monster jungler yang ada di area tersebut. Karena tadi Baxia juga melakukan hal yang sama. Dia mencoba untuk sneaky pigi menculik ataupun menambil apapun yang ada di dalam hutan yang dimiliki oleh Ivo's Icon. Pergi lagi ke bagian atas Benedetta yang terlihat ada satu krep kecil yang bisa dia comfort menjadi poin-poin gold tambahan untuk dirinya Goni. Hmm menerbaikan Turtle yang pertama sudah hadir di bagian atas tampaknya Bravest Fighter sudah dibuka dan Hyret harus memukul mundur. Dan ini berarti tekanan atau pressure yang diberikan Geek Fam berada di tiga lane masih ada ya. Dan tampaknya mereka akan langsung commit ke Lord ke Bukit Turtle. Dan Evo's tidak mau memberikan sejarah gratis karena Pendragon langsung masuk dan juga rapture. Tetapi harus berhati-hati disini Pendragon dengan final blow-nya untuk kabur saja real world manipulation berada dikeluarkan dan untuk men-zoning teman-teman dari Evo's. Turtle yang pertama akan cukup nyaman diamankan oleh seorang Geek Fam. Tetapi tampaknya disini Bravest Fighter sudah dikeluarkan koning ke arah Ando-Ando. Kamu mau kemana First Blood sudah diamankan oleh Geek Fam dari seorang Rafael lainnya ya Pak Pulung. Itu coba lihat lapu-lapu Bravest Fighter dan pedangnya segede itu dibawa kemana-mana digeret kemana-mana. Itu kecolek karena dari tulang kering kita. Buset kan main itu ngiluknya Prof. Buset itu tulang kering jadi tulang basah tiba-tiba ya kalau misalkan kena pedang lapu-lapu. Tapi balik lagi untuk First Blood seperti ini masih belum banyak yang terjadi kecuali dari early stage-nya. MFZ dan juga pergerakannya untuk beberapa dari teman Geek Fam Junior. Mereka bakal lebih pede untuk sekarang. Apalagi untuk kontes Turtle di Turtle yang kedua Pak Pulung. Ya ini Uzumaris juga bisa memenangkan lainnya dengan sangat-sangat nikmat. Ya karena ada dua tipe dari masing-masing hero yang satu melee yang satu range. Yang pastinya range akan jauh-jauh lebih diuntungkan lagi. Bahkan untuk beberapa Shield Tarant yang di bagian bawah udah langsung diamankan. Satu Wave Minionnya langsung di cutting aja. Berarti Wave Minion berikutnya yang dimiliki oleh Geek Fam Junior. Bisa menabrak langsung ke arah pertahanan yang dimiliki oleh Evers Icon. Dan menjadi keuntungan untuk Uzumaris. Dimana dia bisa memakan lagi, dia bisa mendapatkan lagi kongkol tambahan. Dan juga udah ada aksi penjagaan yang dilakukan oleh Bebue. Namun di bagian atas sana, Rapici seorang diri. Dan juga udah ada kehadiran dari Pendragon dengan Benedetta-nya. Lapu-lapu abang-abangan jimpun harus meregang nyawa. Dimana dia mendapatkan damage yang begitu menyakitkan. Yang begitu menabrak karat tubuhnya, Gordi. Oke, kompensasi di bagian bawah agak kepresur. Tetapi kita pakai Evers Icon. Dan mengincar top lane-nya, mengincar seorang Lapu-lapunya. Dan kita lihat pergerakannya, bahkan ada switch lane disini. Dimana Brody-nya akan bertemu dengan Herif dan Lapu-nya. Akan bertemu dengan Esmeralda. Kita lihat disini Evers langsung bergerak, berotasi ke arah top lane-nya. Akankah ada open fight? Brody-nya harus berhati-hati. Karena bisa saja kalau salah posisi dia langsung di-take down. Dan terampaknya disini Uzumaris mendapatkan info. Dia langsung bermain pasif saja, Pak Kolong. Sebentar untuk turtle-nya pun kali ini. Hei, hei, hei. Ada pertempuran lagi di area dari pitartel-nya. Rapici harus mudah ke bagian belakang. Sedikit lagi EP tersisa. Akan Kak Andi toh nepat memori-nya. Berhasil mendapatkan langsung ke arah hari. Walaupun dirinya pun harus masuk ke dalam. Dari jurang yang sangat-sangat menyakitkan. Namun di bawah, lo melihat lapu-lapunya. Free banget. Sentirnya bisa mendapatkan satu otot tarian. Yang melakukan oleh Leifon Saekan. Dan juga sudah ada pergerakan lagi yang dilakukan oleh Bebiu. Dengan baksianya, Goni. Kedua tim mencari kompensasi. Mencari keuntungan dari seluruh map disini. Prof, situasinya apa yang bisa Prof beca saat ini? Ini sebenarnya tinggal gimana nanti. Yang untuk fight 5 lawan 5 sih. Aiming-nya yang paling penting. Jadi kalau dari Geek Farm, gimana caranya mereka jaga Uzumaris. Agar Uzumaris itu bisa mendiling damage seperti ini. Itu untuk Chow-nya sendiri juga tadi udah mencoba untuk menabrakkan diri ke bagian depan. Dan juga menyelamatkan rekan-rekannya. Tapi apalah daya dimana damagenya tadi begitu banyak yang keluar. Namun baksi hasil Yurtia masuk ke bagian dalam. Memberanikan diri untuk bisa memberikan damage. Ataupun mengebadani rekan-rekan-rekan yang di bagian belakang. Yang memiliki damage jauh lebih besar lagi. Tapi Baby udah ngerin. Jangan SP yang sangat tidak juga. Udah ada Rafael yang bisa mengikuri. Dan juga memberikan Holy Healing-nya. Membuat mereka jauh lebih yakin lagi. Lebih pede lagi untuk bisa menabrak masuk. Sekarang pertahanan yang dimiliki oleh Evo Saikon. Dan di bawah Y-Force bertempel dengan lapu-lapu. Santai dulu mereka semuanya berpisah kembali nih Goni. Oke untuk saat ini Geek Fam memenangkan rotasi. Dimana mereka mendapatkan turret. Dan juga ada early pressur-nya tadi. Mid pressur-nya. Sehingga Evoz agak sedikit kewalahan dalam melakukan clearing. Tetapi kita lihat di sini Bajan. Memberikan informasi. Membuka vision bagi timnya. Karena Pendragon juga udah ada di area tersebut. Dan kita lihat aja nih. Akankah di open fight tentunya. Bajan belum mengulakan wave of dragon-nya ke arah seorang baby U. Tetapi tampaknya refugee akan mendapatkan turret di bagian atas. Untuk saat ini satu untuk satu dari turret 40. Ya karena mereka hanya membuat penjagaan aja. Untuk bisa mendapatkan satu auto-taranya di bagian atas. Sebuah keputusan yang sangat baik mereka lakukan. Mereka bertontonkan. Tapi untuk objektifnya Malay Fosaykon sekarang jauh lebih munggu. Tapi my pen langsung aja. 1v1 sedikit lagi epi tersisa. Pendragon mengejar. Langsung disodok punggung. Lumia kelar. Sudah pergerakan dari lapu-lapu. Sementara itu untuk kali ini kita lihat lagi. Ada beberapa hero yang dimiliki oleh Geekfarm Junior. Mengambil monster jungle yang harusnya menjadi milik pemain dari Evo Cycle. Ditembakin. Tonopat memory. Langsung dipukul mundur aja Esmeralda. Banyak-banyak ada damage yang begitu banyak udah berhasil masuk karena tumpuhnya Goni. Wah 2 menit yang lalu kita lihat Geekfarm sepertinya mengontrol pertandingan. Tetapi lihat sekarang. Evo Cycle berhasil menambatkan momentumnya. Meskipun turret di bagian bawah hancur. Tetapi dari segi map kontrol Evo Cycle is leading. Meskipun juga dari ekonomi mereka masih kalah. Tapi kita lihat saja mereka lebih proaktif dalam map. Dan kita lihat disini Geekfarm harus clearing di bagian atas. Dan juga kita lihat mereka sudah berotasi ke arah tengah mungkin saja open fight disini Pak Pulung. Yap wah ini Baxia bisa diculik nih masalahnya untuk rekan-rekannya juga sangat-sangat jauh. Yap dan bener aja. WFT akan langsung dikeluarkan. Semuanya olin langsung menuju ke arah Baxia. Tapi Baxia masih bisa kabur ke bagian belakang. Sementara untuk Wi-Fi-nya berada dalam rumputan. Nggak diketahui pergerakannya langsung aja gak gedeh ke arah depan. Sementara itu untuk Wi-Force moda ke bagian belakang dengan Esmeralda. Dan dia miliki real-rekan. Langsung dikeluarkan begitu aja Baxia yang berhasilnya selamat. Dari ada yang tersebutkan sedikit lagi IP yang tersisa atau nampak memori yang sempat dikeluarkan bener aja. Untuk Baxia yang menjadi korban. Dan bagian masih dapatkan juga LeBroni. Wi-Force-nya mundur lagi. Rapid-nya juga mundur. Semua player dari Psychon pun harus bergerak mundur. Dan tidak bisa melanjutkan bagaimana pertarungan dan juga fight tersebut. Tapi Bandragoat akan gedeh masuk karena zaman folder yang langsung dikeluarkan. Ada efek slow yang langsung diberikan. Begitu aja rupturnya akan gedeh berhasil mundur ke bagian belakang karena bener aja. Untuk kali ini malah harinya menjadi korban. Wi-Force yang mencoba untuk mengejar. Dan memberikan sebuah tarian-tarian indahnya dari Stardust dan yang dia milikin. Doppel kill pun berhasil didapatkan oleh Wi-Force. Perperangan yang cukup panjang tadi. Di menit yang ketujuh dimana Baxia-nya berhasil men-bait hampir semua skill resource. Dan langsung Jikfa menabrak. Tetapi mereka agak sedikit terlalu greedy. Di bagian net alhasil Air Force berhasil mencari suatu komentar ke bagian bawah. Baby, kamu mau kemana? Wave Dragon sudah connect. Dan langsung saja kill disecure oleh seorang Endo disini Pak Pulung. Ini mulai nih Prof ya. Kayaknya ini dari Evo Cycle. Setelah mereka udah settle. Kayaknya dari sisi item ataupun bagaimana penyerang-penyerangannya. Ya udah dimulai terlihat. Tapi untuk Geekfarm Junior sendiri. Mereka belum mau kalah. Mereka tetap memberikan gempurannya. Sekarang bahkan Geekfarm harus lebih berhati-hati. Walaupun mereka punya damage. Tapi untuk dari segi efektivitas ya. Dan kehadiran dari Y-Force juga. Ini bisa banget untuk memporang-porang dengan teman-teman dari Geekfarm Junior. Dan Endo. Dia harus jaga posisi. Ingat. Dia bawa Purify. Bukan Flicker. Kalau seandainya terburuk-buruknya ya. Dia itu ditabrak sama BBU dan MFZ. Dia gak bakal punya tempat untuk menyelamatkan diri. Dan covernya cuma Bajan. Sementara tugas dari Bajan. Itu ngeganggu-gangguin Usumaris. Jadi ada job desk yang berbeda di sini Pak Pulung. Yap. Kita liatnya bagaimana penggunaan dari Wings by Wings-nya juga. Nanti dari Endo itu sendiri. Sementara untuk Pendragon. Coba lihat maju mundur-maju mundur. Kanan-kiri depan belakang nih puter-puter jari lagi nih kayak dia nih. Sementara untuk Pendragon. Masih selamat dan kabur dari area tersebut. Tapi di depan yang berbeda. Pertarungan terus terjadi. Rukternya menjadi korban. Ada zaman force yang dikeluarkan. Tapi langsung di-makeup dengan reload manipulation. Mereka pun masih bisa selamat dan juga mundur lagi. Empat player yang bikin oleh Ivo Saika. Cuman BBU ada di bagian tengah. Bisa banget ngegoceknya. Dia muter kayak begitu belok kanan. Untung pakai satu power steering. Kalau tidak beloknya akan susah banget gitu. Kedaraannya di Baxia ya Donny. Pakai power steering. Dan tadi informasi lagi dan lagi. Mungkin Evos koordinasinya adalah Pendragon kasih tau. Oke Baxia ke bawah. Langsung Evos empat member lain yang di atas. Langsung commit invite. Tetap-tap pakai disini. Kalian disini baby you lagi dan lagi. Menjadi sandbag bagi timnya tentunya. Tetapi belum di-commit dahulu. Mengetahui sekarang udah ada Lord. Tentunya Evos juga tidak mau yang namanya terlalu committed. Tapi tampaknya disini. Menzi terpaksa memenangkan Braemus fighternya. Dan bahkan meskipun seperti itu. Dia pun harus masih hilang dari Land of Dawn Pak Pulung. Yup. Selamat sudah untuk satu orang dari Ivo Saika. Dimana tadi benar-benar bisa menghadapkan satu hit terakhirnya. Adalah Pulapu menjadi korbannya. Cuma baby you ingin maju ke bagian depan. Mereka hanya perempat. Tapi mereka cukup pedek. Ada Bajan mundur dengan Jeet Kundonya. Siapa yang akan langsung menjadi korbannya. Nah loh ini dia. Akan KWF Dragana keluar. Tapi nata tidak. Masih ditahan oleh Bajan. Sementara tiga player terakhirnya di bagian belakang dari Kifom Junior. Jika mereka perlahan. Tapi pasti mulai maju ke bagian depan sedikit lagi. Lordnya berhasil langsung diamanca. Jika oleh 4 Dragoon pertempuran kembali terjadi. Ada real manflation langsung dikeluarkan begitu aja. Cukup terburuk. Bagaimana pemain dari Ivo Saika. Mereka masih bisa mundur untuk beberapa orangnya. Hanya saja sambil mundur mereka tetap memberikan perlawanan. Cuma untuk Kifom Junior. Dengan ada Holy Healing yang diberikan oleh Rafaela. Mereka siap langsung serbu. Maju aja pokoknya terus-terusan di Goni. Serbu, serbu, serbu. 4 member mengisi mid lane dan lihat. Y-Force dan juga Ando mendefense sekuat tenaga. Tetapi tak pakai mid turret. Masih milik Kifom. Lord sudah hadir. Tukar jungler posisi tadi. Dan kita lihat saja. Langsung semua tim fokus bergerak untuk men-take down Lord. Di bagian atas dan Gifom. Masih berhasil defend Lordnya. Dan kita lihat akankah di open fight lagi dan lagi. Tetapi tak pakai Gifom. Mereka belum mau membuka war saat ini. Baksa Shultimity terpaksa ditabrak. Dan langsung efek bergerak. Karena mau di all-in ke. Tetapi baby you dengan Tortoise Poisons-nya. Masih bisa kabur. Dan bahkan mendefense mid lane-nya di sini Pak Pulung. Yap, sementara itu untuk sekarang. Kembali lagi akan ada peperangan kan. Tapi nata tidak. Mereka hanya nge-bait aja. Tepat berada di luar dari garis pertahanan. Geekfarm Junior nih pro. Dan untuk sekarang Lord pertama. Ketika sudah didapatkan oleh teman-teman dari Everse Icon. Langsung banyak banget perubahan yang terjadi. Dan signifikan banget untuk sekarang dari segi goal-nya. Bahkan hanya berbeda seribu. Dan Ando udah punya penetration. Jadi untuk di team fight selanjutnya. Geekfarm harus lebih hati-hati. Karena rapture sekalipun favor-nya gak bakal bisa menyelamatkan untuk berkali-kali. Dia butuh cooldown. Dia butuh waktu. Dan baby you juga gak bisa nabrak yang asal-asalan untuk sekarang. Jangan sampai malah dia yang terpik off dan dia yang mendapatkan kerugian. Karena di satu sisi ini ada yang semeral udah ingat. Timpah cengah panjangnya juga bagus banget bagi teman-teman dari Everse Icon. Ini way force-nya coba tuh maju dikit. Kasih jogetan dikit. Tapi malah satu center tarutnya. Agak sedikit miss dari move pemain Geekfarm Junior. Dimana mereka memberikan sebuah ruang untuk Benedetta. Bisa mengantarkan wave minion yang masuk ke bagian dalam. Dan sekarang di bagian bawah juga ada satu ototan lagi yang berhasil dihancurkan. Zaman force kembali dikeluarkan. Udah ada lagi pederannya dimana sekarang untuk reroll manipulation. Di bagian belakang juga sudah keluar. Hanya saja udah ada satu player tadi dari yang dimiliki oleh force icon. Yaitu Bajan. Bajan mendapatkan damage yang begitu mengerikan. Udah langsung flicker ke bagian belakang. Sementara Mepi masih bisa mundur. Masih bisa selamat dari Bajan. Ataupun Pendragon-nya langsung siap memotong. Tapi masih diplikerin. Rupturnya selamat. Diplikerin dong itu. Satu pergerakan dari Pendragon. Roamer, Tuker, Jungler, dan Geekfarm harus rugi untuk team fight Baruza. Dan kita lihat Everse Icon kembali meregangkan. Yang namanya ruang gerak mereka. Dimana semua outer turret milik Geekfarm sudah hancur. Dan untuk saat ini 4 sama 4. Dan kita lihat perperangan purple buff disini. Sudah dikommit oleh Everse Akin. Dan bahkan Geekfarm tidak bisa melakukan hal banyak. Everse memenangkan purple buff itu. Dan kita lihat kedua tim kembali riset. Mengetahui 1 menit ke depan. Lord yang sudah di-enhance akan hadir Bapodong. Yep. Sebenarnya itu untuk sekarang juga. Kita lihat nih bagaimana sekarang di bagian tengah. Hei hei. Bisa mundur kandu tapi rata tidak bisa. Ada turn of part memory langsung dikeluarkan. Sementara reroll manipulation langsung di bagian belakang. Mereka backup anime dimana itu ada efek 15 dan juga ada slow. Dan siapapun yang masuk ke dalam kotak catur tersebut akan sangat-sangat berbahaya sekali. Namun ketempat terpisah. Ini dia PDD. Tanya Pendragon mengamuk di bagian belakang dimana siapapun. Memain dari Geekfarm Junior. Semuanya dilubat habis. Dan Scarbox siapun menjadi korban selanjutnya. Wipeout berhasil mereka dapatkan dan kemenangan di depan mata. Dengan ada satu gerobok UMKM. Akankah ini bisa mengantarkan kemenangan untuk mereka? Karena Electrofender Blonde dikeluarkan begitu saja. Dan benar saja game pertama untuk Evo's Icon. Evo's Icon benar-benar memaksimalkan blunder yang dilakukan Geekfarm. Dan tidak pakai lama. BDD tanya menghancurkan backline.